Ya, namanya juga usaha, jadi harus banyak belajar dan mencoba. Sejatinya, setiap manusia bisa menjadi kaya. Modalnya ada, potensinya ada. Cuma memang jalan ceritanya sering berbeda. Kayak pertandingan MotoGP. Ada yang garis startnya sudah jauh di depan, tapi ada juga yang memulai dari barisan paling belakang. Menjadi kaya raya memang tidak mudah. Butuh banyak tenaga dan usaha yang luar biasa. Namun, kebiasaan-kebiasaan kecil ini yang tampaknya biasa-biasa aja, justru bisa menjauhkan kamu dari menjadi kaya. Yang pertama, mengabaikan kesehatan. Ketika kita tidak sehat, kita jadi cepat lelah, kurang produktif, lebih gampang stres, dan rentan kena penyakit. Bagaimana bisa fokus membangun kayaan kalau sehari-hari kita dipusingkan dengan masalah kesehatan? Yang kedua, gaya hidup berlebihan. Sebaiknya kita menyesuaikan gaya hidup dengan kondisi keuangan. Jangan memaksakan gaya hidup karena kita gengsi dan supaya bisa diterima di pergaulan. Pekah dengan mana yang kebutuhan dan sekedar keinginan. Tahan diri untuk membeli hal-hal kecil yang tidak penting. Jauhkan diri dari hasrat-hasrat untuk memenuhi keinginan konsumtif dengan cara berhutang. Yang ketiga, berlindung dibalik berbagai alasan. Mentang-mentang butuh mengapresiasi diri. Lalu, kita menjadikan itu alasan untuk melakukan pengeluaran dan tidak mengalokasikan pendapatan untuk ditabung atau diinvestasikan. Mentang-mentang kondisi ekonomi sedang tidak baik. Lalu, kita jadikan itu sebagai alasan untuk tidak belajar lagi dan memulai hal-hal baru. Belum lagi alasan-alasan lain yang kita buat sebagai pembenaran atas kemalasan-kemalasan kita yang kuat. Empat, meratapi kegagalan terlalu lama. Ada lho kaitannya antara berlarut-larut meratapi kegagalan dengan tidak memiliki rencana. Jika kamu gagal untuk membuat rencana, itu artinya kamu merencanakan untuk gagal. Banyak pengusaha yang sukses setelah mereka mengalami berbagai kegagalan. Mereka bangga dengan kegagalannya. Mereka berani menghadapinya. Mereka belajar daripadanya. Dan kembali melanjutkan hidup setelahnya. Lima, bergaul dengan orang-orang yang salah. Kita harus selektif untuk mengelilingi diri kita dengan orang lain. Jauhilah lingkungan pergaulan yang toksik. Dekatilah mereka yang penuh optimisme, memotivasi, dan selalu mendukung. Dalam hidup, kita hanya bisa sukses kalau kita bisa mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang tepat. Jadi, kebiasaan mana yang mau kamu ubah dulu? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.